Di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda, transaksi digital dirasa efektif untuk mengurangi tatap muka langsung. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Agus Yusaini, mengaku tren digitalisasi mengalami peningkatan, seperti transaksi SKNBI, uang elektronik, kartu kredit, bahkan untuk membuka rekening di bank. Tidak hanya itu, platform penjualan digital juga kini pertumbuhannya semakin tinggi. Masyarakat pun kini cenderung menggunakan aplikasi digital dalam tiap transaksi. Tentu saja dengan tingginya transaksi digital, akan mengurangi risiko terpapar COVID-19 dan bisa mengurangi proses tatap muka dalam transaksi. Bahkan kini generasi milenial diakui sudah hampir 50% menggunakan transaksi digital. Bukan bank, semua akan digital. Karena memang eranya ke sana. Kalau enggak, ditinggal. Alana milenial enggak mau enggak digital, enggak keren. Datang bawa duit bayar itu kan kuno, gitu ya. Gengsinya kurang, gitu. Jadi digital itu suatu kini cayaan. Saya yakin semua perbankan sudah sekarang mengarah ke digital. Untuk transaksinya, lihat saja. Sekarang sudah buka rene, enggak perlu datang. Cukup foto saja kan, selfie saja, rekeningnya bisa ada, muncul. Jadi saya rasa digitalisasi itu akan jadi kesejahteraan dan akan terus berkembang. Alhamdulillah kalau kita lihat data, tren digitalisasi naik terus. Transaksi SKNBI, RTGS, uang elektronik itu naik seterusnya. Kartu kredit itu naik. Dan Alhamdulillah sebenarnya COVID ini mendorong percepatan digitalisasi. Agus menambahkan, suka tidak suka, mau tidak mau, ke depan transaksi pembayaran akan dilakukan secara digital. Jika tidak, kita akan tertinggal jauh dari negara maju, yang sudah hampir 100% menggunakan transaksi digital dalam tiap pembayaran. Sehingga ke depan masyarakat dan pelaku UMKM juga diharapkan memanfaatkan pembayaran digital guna memperbaiki perekonomian. Tanpa khawatir terpapar COVID-19 jika transaksi dilakukan langsung atau tatap muka. Sam Culhardi, Kompas TV, Pontianak.